Ada salah satu kasus yang ditanganin LBH juga dari tahun 1997. Saya lahir aja belum, tapi sekarang saya yang pegang kasusnya. Dan kan jadi lucu ini udah 24 tahun, tapi kasusnya masih ada. Komitmennya ke siapa lagi? Ke Pemprov. Nah, terus tadi kalau misalnya ada yang cerita Mami Santi sampein dan dialamin sama kawan-kawan pancoran, itu satu hal. Tapi kalau kita mau lihat Jakarta dengan segudang masalahnya, itu memang ada banyak sekali. Tadi kalau misalnya udah disempat disinggung sama Bilal, ada sekitar 9 plus 1 masalah yang ada di Jakarta. Apa aja terkait masalah penggusuran yang menghantui warga Jakarta. Karena kalau dilihat banyak kampung, apalagi pergub yang dikeluarkan oleh rezimnya Ahok waktu itu ya, pergub 2007-2016. Ada koalisi lain, koalisi rakyat menolak penggusuran, kita udah mendesak untuk dicabut pergub bermasalah itu. Tapi sampai hari ini belum ada respon. Tadi udah diceritain sedikit sama Bilal, berarti di sini gak ada komitmen nih dari gubernur selanjutnya yaitu Anies. Padahal di awal kampanye, Anies ngegadang-gadang kalau dia humanis, anti penggusuran, dan bahkan ke IKN dia bawa tanahnya tanah mana? Tanah akwarium. Harusnya itu menunjukkan dia tidak akan menggusur warga-warga DKI Jakarta. Tapi itu hanya di pemberitaan belaka, nyatanya nihil yang dilakukan sama Anies gak ada komitmen sama sekali. Itu satu hal. Yang lain ada masalah apa lagi? Masalah rusun, rumah susun. Kita mungkin generasi sekarang susah untuk dapat rumah tapak di Jakarta. Yang kita kejar apartemen, rumah susun, dan lain-lain. Tapi rusunnya juga bermasalah. Karena itu lain hal lagi. Undang-undang rusun, boleh rusun atau apartemen mempromosikan, boleh dilakukan perjanjian jual beli dengan 20 persen pembangunan saja. Padahal 20 persen bisa jadi pipanya doang. Belum tentu udah nyampe lima lantai. Itu kan masalah lagi yang lainnya. Terus kalau tadi ditanganin apa? LBY Jakarta sendiri juga menangani masalah swastanisasi air. Kita tahu sama tahu di tahun 98 itu adanya swastanisasi air. Jadi air yang harusnya menjadi hak kita dapat secara gratis dan mudah, aksesibel dan lain sebagainya kita harus bayar mahal. Udah bayar belum tentu dapat. Itu terjadi di banyak. Dan mungkin dulu kita melihat masalah air. Oh air itu kayaknya untuk kelompok orang miskin saja deh, susah dapat. Enggak. Salah satu kasus lain di warga City Garden, apartemen itu susah dapat air. Karena dari pihak Palija Ayatranya enggak bisa masang pipa ke atas. Karena tahun depan udah abis kontraknya sama Pemprov. Itu masalah air. Kita lagi sekarang geser ke masalah udara. Ini saya jadi cepat-cepat dan kayak ngerap. Tapi emang ternyata ini untuk ngasih gambaran, ternyata masalahnya semeraut itu, sebanyak itu gitu ya. Dan tadi kalau misalnya bicara soal udara, kita udah memenangkan gugatan warga negara atas polusi udara di Jakarta. Udah menang dibanding sama pemerintahan pusat. Ini jadi satu masalah. Tadi kaitannya sama PJ Gubernur. Kenapa? Karena sikap pusat itu dengan ngebanding udara, dengan sikap pusat yang sangat pro penggusuran. Kalau misalnya yang memimpin adalah PJ Gubernur yang ditunjuk sama pusat, berarti kita tahu jawabannya akar masalah semua ini. Jakarta bakal semakin tenggelam karena masalah udara, mereka sikapnya jelas, ngebanding putusan bukan menerima dan menjalankan tanggung jawabnya untuk mengatasi masalah pencemaran udara di Jakarta. Terus masalah penggusuran juga, nggak akan kecabut pergupnya, akan tetap terus digunakan untuk pemulihan aset dan lain sebagainya. Seperti kesepancoran, Pertamina, dalilnya untuk memulihkan aset. Itu udah masalah keberapa ya? Keempat. Terus kelima, masalah COVID. Kita tahu sama tahu penanganan COVID, baik di pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat, itu tidak serius. COVID bakal digunakan kalau mahasiswa buruh lagi aksi saja. Tapi selebihnya enggak. Enggak serius kok, menanganinnya fokusnya tetap ke pembangunan. Kita bisa lihat ketidak seriusannya dengan undang-undang bermasalah disahkan, omnibus disahkan, padahal banyak penolakan. Terus IKN dikebut, padahal kalau misalnya ibu kotanya pindah, Jakarta bakal ditinggalin gitu aja dengan segudang masalah yang ada. Dan menghadirkan masalah baru di ibu kota yang baru tentunya. Terus saya udah lost count, ini udah masalah yang keberapa, terus mungkin bisa bergeser juga ke, tadi kaitannya masalah udara dan komitmen Pemprov sebenarnya kayak gimana. Salah satu kasus yang menarik di tahun ini, yang baru masuk LBI Jakarta itu masalah pencemaran lingkungan akibat debu batubara di Marunda. Mungkin kawan-kawan disini sering melihat beritanya Sliweran, itu juga berjejaring kerjanya. Itu cukup jadi pertanyaan kan, kok bisa ada batubara di Jakarta? Terus kita bisa melihat dan mengkritisi sikap Pemprov, kita bandingin aja sama kasus Holy Wings. Ketika kasus Holy Wings rame dan segala macam, cepat banget izin usahanya dicabut. Tapi when it comes to masalah pencemaran lingkungan akibat debu batubara, yang dampaknya jelas udah ada, udah warganya di Marunda sana udah banyak yang kena gatel-gatel, ISPA sampai Ulkos Kornea, ada tiga korban yang matanya ada masalah mata gitu, saya juga bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi izin lingkungannya gak dicabut, dicabut baru ketika warga mendesak gubernur Anies untuk mencabut izin lingkungan. Izin lingkungannya dicabut belum selesai juga. Kita masih harus ada, ini konsesi diberikan perusahaannya PT KCN oleh Kemenhub. Lagi-lagi siapa? Lagi-lagi pusat. Jadi kalau misalnya mau lihat akar masalah, satu sisi Pemprov tidak serius dalam menangani masalah yang ada, dia lebih fokus untuk ngambil panggung, saya bisa katakan itu ngambil panggung, karena mumpung Holy Wing seramai nih, yaudah cabut izin usahanya, tapi warga tuh bukan berarti diem aja, gak minta untuk dicabut izin lingkungan, udah minta terus-terusan, tapi butuh waktu 90 hari pas saksi administratif berupa paksaan pemerintah, baru dicabut setelah warga minta. Berarti kan itu harus dari call-nya warga, bukan dari keseriusannya Pemprov. Nah, habis itu ada masalah lagi, masalah undang-undang bantuan hukum. Jakarta ini chaos banget. Masa Jakarta yang segeda ini masih belum punya perda bankum, sorry bukan UU, tapi perda bankum. Kota-kota Jabarutabek lain udah punya, masa Jakarta gak punya? Kenapa ini jadi krusial? Itu tadi, untuk warga-warga Jakarta yang susah untuk mengakses bantuan hukum, gak adanya perda bankum ini, mereka akan makin susah untuk dapat akses bantuan hukum. Tadi mungkin dengar dari Sita Mami Santi, disuruh bayar lawyer 500 juta. Ketika, apa, ya bantuan hukum ternyata semahal itu, gak semuanya bisa mengakses. Dan, dengan belum adanya perda bankum, yang perda bankumnya yang seperti apa? Tentu yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang termarjinalkan, miskin, dan buta hukum. Dan, kalau misalnya kita lihat di undang-undang bankum, kan cuma mengatur perempuan, lansia, minoritasnya hanya terbatas. Tapi, apakah kelompok minoritas agama, kepercayaan, minoritas gender, dan lain sebagainya, itu terakomodir apa? Enggak. sebenarnya kalau kita ngomong rentan dan minoritas, gak melulu soal kelompok masyarakat miskin aja. Tapi, oke, dia punya uangnya, dia punya aksesnya, tapi, dia punya uang, tapi dia tidak punya akses bantuan hukum yang baik. Perspektif aparat, tentu masih sangat buruk dalam menangani kasus-kasus LGBT, kasus-kasus kekerasan, dan lain sebagainya. Jadi, itu satu persoalan lainnya. Ini sudah keberapa ya Bang Dito masalahnya? Apalagi ya? Oh, masalah disabilitas juga. Itu bagian dari perda bantuan hukum. Yang mana sekarang juga lagi didorong, perda disabilitas, ran perdanya, terus, tapi masih belum juga, kalau misalnya, ngomongin, apa, disabilitas, gitu ya, itu juga masih sangat minim, perlindungannya kepada teman-teman disabilitas. Terus, harusnya sudah semua ya? Sudah sembilan belum ya? Kalau bisa sih sudah ya, jadi langsung saya coba nyontek dikit, penggusuran, oh, masih ada masalah reklamasi, dan juga masalah isu pesisir. Pulau Paris salah satu contohnya, gitu ya, jadi kalau misalnya, dilihat dari masalah-masalah yang ada, plus satunya itu apa? plus satunya PJ Gubernur. Karena, kenapa sih yang disasar Anies, ya karena Anies menjabat saat ini, kalau misalnya dilihat di postingan-postingan, LBH Jakarta dan Koalisi, Perjuangan Warga Jakarta, atau Kopaja, pasti banyak sekali buzzer-buzzer, atau tim pendukung Anies, yang, kenapa sih Anies terus, gini, 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 ini tuh bukan Anies sebagai person, tapi karena dia memangku jabatan, sebagai Gubernur, dan dia sudah punya, dia sudah berkampanye, sedemikian rupa, supaya dipilih, saya enggak tahu disini teman-teman, milih dia apa enggak, tapi pada akhirnya, dia menjabat atas pilihan, atas dipilih, tapi ya, mana janjinya, mana komitmennya, dan akhirnya, mungkin ini gambaran juga, kenapa pada akhirnya, Kopaja, atau Koalisi Perjuangan Warga Jakarta ini terbentuk, karena itu tadi, melihat, banyaknya masalah, dan ini berangkat dari rapor merah, yang dikeluarkan oleh LBH Jakarta, di Oktober tahun lalu, untuk catatan kritis, 4 tahun Anies Baswedan, itu ada 10 masalah, gitu kan, dari rapor merah, kita bentuklah, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta ini, digabunglah semua koalisi, yang sekiranya, menangani 10 masalah tadi, dan kita udah, nyuratin Anies SP1, di bulan April, SP1 itu di 6 bulan, sebelum berakhirnya, masa kepengurusan Anies, Baswedan sebagai gubernur, yang didesak apa, yang didesak clear kok, selesain dong 10 masalah, karena pas ke rapor merah, gak ada penyelesaian yang signifikan, bahkan ini udah menuju, harusnya SP2 gitu ya, 3 bulan sebelum Anies berakhir, masih belum ada perubahan yang signifikan juga, yang tadinya, kasih harapan, soal pencabutan penggusuran tadi, sampai hari ini belum ada kok, dari bulan April, kita udah audiensi, udah ketemu Anies, dia bilang udah iya, tapi ternyata masih belum selesai juga, masalahnya gitu, jadi, apa yang diperjuangkan KOP aja, yang mana ini berisikan warga-warga Jakarta, dengan seluruh amarah, yang sangat valid gitu ya, tadi kalau mengutip kata Bang Dito, kita keluar rumah aja, udah polusi gitu, terus, jadi yang diperjuangkan sebenarnya masih panjang, karena ini PR-nya besar banget, kalau emang gak selesai di Anies, berarti kita masih harus benar-benar berjuang, dan, kita mungkin bisa mempertanyakan kembali ke diri sendiri, emang dalam jangka waktu yang sempit ini, Anies bisa selesain, sebenarnya bisa-bisa aja kalau dia mau ada komitmennya, tapi, kita udah cukup lah dengan tipu dan buayan gubernur gitu ya, atas mau menyelesaikan masalah ini, 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 pada akhirnya kita sebagai rakyat, hanya didekati, hanya digunakan suaranya untuk pemilu aja, tapi pemilunya juga masih lama, ini kita nanti gak ketemu pemilu, akan dipimpin sama PJ gubernur, dan, ya, jangan sampai, apa ya, terus, maksudnya gini loh, kalau misalnya, balik lagi soal komitmen, ini kita udah ngejeberin 10 masalah, tapi yang dilakuin sama gubernur-gubernur tuh apa, ikutan fashion show sama teman-teman SCBD disana, kan itu gak masuk akal, kenapa sih, malah melakukan hal-hal yang, dapet banget nih momentumnya, panggungnya, tapi, tidak menyelesaikan masalah-masalah yang real, pas banget kan, ada sasus, katanya teman-teman yang di SCBD, Cita Yembo Jungkide dan lain-lain, mau diusir-usirin, terus Anies, gak apa-apa kok, itu bagus, bla bla bla, itu kan ngambil momentum banget, gitu, jadi, ini juga, saya senang sekali ada ruang diskusi seperti ini, sama teman-teman semua, mungkin nanti dari teman-teman, teman-teman yang lain juga bisa jadi sharing, apa yang dialami, realitanya gitu kan, mungkin jadi relate, oh iya ya masalah rusun, developer bermasalah, ini bermasalah, iuran bermasalah, air gue bermasalah, terus kita geser ke masalah udara, ternyata ini dekat, ini bukan cuma, dihadapi sama kelompok miskin Jakarta aja, tapi semuanya bisa kena pada akhirnya, weh, CDRKWHP bang, semua bisa kena, itu masalah lain lagi, tapi, jangan jadi terlalu jauh, dan, di luar konteks Jakarta, walaupun itu jadi bagian masalah juga, dan, sekaligus ini mungkin bisa menjadi ruang, untuk mengajak teman-teman di sini, untuk terlibat dalam perjuangan, koalisi perjuangan warga Jakarta, karena, kalau misalnya bisa bicara, ah gue gak ngerti, masalah, udara, atau masalah air itu apaan sih, gak apa-apa, tapi kan ada hal-hal yang ternyata, dekat ya sama kita, begitu mungkin, oke, terima kasih, sekian dari saya, selamat menikmati, selamat menikmati,